Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Zahidah, keutamaan membaca Bismillah sangatlah besar bagi umat Islam Sehingga dianjurkan untuk dibaca setiap akan melakukan suatu kegiatan Membaca Bismillah dapat membuat kegiatan yang akan kita lakukan jadi berjalan lancar Bacaan Basmalah ini dilafalkan setiap harinya oleh seluruh umat Muslim di dunia Di antaranya pada saat sholat, saat membaca Al-Quran, serta saat akan memulai suatu kegiatan Bacaan ini menjadi bagian dari zikir umat Islam kepada Allah SWT Keutamaan membaca Bismillah dijelaskan dalam beberapa hadis Hal ini tentunya akan membawa kebaikan dan keberkahan kepada kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan Oleh karena itu, dengan mengetahui keutamaan membaca Bismillah Seorang Muslim hendaknya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini adalah keutamaan membaca Bismillah Yang pertama, pembatas dengan syetan Dengan mengawali segala hal dengan Bismillahirrohmanirrohim Syetan tidak dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan Dengan begitu, umat Muslim akan terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang dari agama Bahkan sebuah hadis menyebutkan Apabila seorang hamba membaca kalimat Bismillah Miscaya, setan hancur, sebagaimana hancurnya timah di atas api Hadis riwayat Muslim Yang kedua, pembuka rezeki Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Kalimat Bismillahirrohmanirrohim akan membuat segala tujuan bisa lancar dilakukan Dan mendapatkan keberkahan di setiap langkahnya Termasuk langkah sebagai pembuka rezeki Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim Amanat tersebut terputus berkahnya Hadis riwayat Al-Khati Yang ketiga, mencegah musibah Dengan selalu membaca Bismillahirrohmanirrohim Seorang Muslim akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Yang keempat, melindungi saat tidur Bahkan di antara keistimewaan yang dimiliki Basmalah Ketika seseorang membacanya sebanyak 21 kali sebelum tidur Maka pada malam itu Ia akan terselamatkan dari gangguan syetan Dari kemalingan Dari mati mendadang Dan bencana yang lainnya Yang kelima, menghapuskan dosa-dosa kecil Membaca Bismillah dapat menghapus semua dosa-dosa kecil Yang telah dibuat oleh seorang Muslim Hal itu tercantum dalam sebuah hadis yang artinya Barang siapa yang membaca kalimat Bismillah Maka tak tersisa sedikitpun dari dosa-dosa yang kecil Hadis Riwayat Mutafakun Alaih Yang keenam diselamatkan dari 19 Malaikat Penjaga Neraka Keutamaan membaca Bismillah Juga berkaitan dengan kehidupan di akhirat kelak Rasulullah SAW bersabda Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia Dari 19 Malaikat Penjaga Neraka Maka handaklah membaca Bismillahirrohmanirrohim Miscaya Allah kuatkan untuknya Yang membaca dari setiap satu huruf itu Dengan sebuah syudha Yang ketujuh, dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Ketika ayat Bismillahirrohmanirrohim diturunkan Awan-awan lari ke timur Angin tidak bergerak Namun laut bergelombang Binatang-binatang dengan penuh perhatian Mendengarkan apa yang terjadi Setan-setan dirajam Atau dilempari panah api dari langit Dan Allah bersumpah demi kemuliaannya Dan kebesarannya Bahwa menyebut namanya Atas sesuatu Niscaya Allah limpahkan berkah Pada sesuatu itu Hadis riwayat Ibn Marwah Wa'allahu'alam bishawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!